Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami Untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di Indonesia Kali ini berita datang dari PDIP Ambisi Megawati yang menginginkan PDIP terus-terusan menang dalam pemilu Ketua PDIP Megawati Soekarang Putri menyampaikan ambisinya Agar partai berlogo Banteng Moncong Putih terus menjadi pemenang pemilu Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan di acara Hari Sumpah Pemuda Yang juga dilakukan peresmian Prasasti Taman, UMKM, Bung Karno dan penandatanganan 16 kantor partai Yang diikuti oleh kader PDIP melalui virtual pada Kamis sore yang lalu Megawati mengaku bersyukur PDIP kini makin dipercaya oleh rakyat Hal itu terlihat pada catatan kemenangan dua kali pemilu Yakni pemilu 2014 dan pemilu 2019 Dan demikian saya selalu mengatakan apakah ada aturan Bahwa kita tidak boleh menang terus Tidak ada Maksudnya saya boleh untuk menang terus Gak ada yang menghalangi Hujan Megawati seperti dikutip dari kantor berita politik NML Karena kata Megawati yang hanya boleh dua periode hanyalah untuk presiden Sedangkan partai politik boleh terus menjadi pemenang pemilu Gak ada aturan batas maksimal partai pemenang Malah itulah yang saya inginkan Supaya insya Allah partai kita ini terus seperti tadi dikatakan oleh Pak Cahyokumolo Harus selalu ada sepanjang NKRI ini ada PDIP kata Megawati merupakan partai nasionalis yang harus terus mengikuti ajaran presiden Soekarno Kita merupakan partai nasionalis artinya yang harus mengikuti yang disebut sebagai pemikiran atau ajaran Bung Karno Selain itu Megawati juga memberikan sindiran kepada Ganjar dan juga pendukung-pendukungnya Untuk meminta kader mereka mundur jika tidak taat dengan perintah Pernyataan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta kader untuk mundur Apabila tidak mengindahkan perintah DPP PDIP merupakan sebuah sindiran untuk para pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Begitu seorang pengawat politik menganalisis yaitu Ujang Komaruddin dari Universitas Al-Azhar Saat berincang dengan kantor berita politik MOL sesaat lalu di Jakarta pada hari Jumat siang ini Kelihatannya sindir para pendukung Ganjar karena selama ini dianggap tidak taat asas partai Terlebih kata Ujang Megawati juga diakini sudah berkirim surat ke DPC-DPC PDIP di semua daerah-daerah Agar kader tidak dulu berbicara pencapresan sebelum DPP PDIP mengeluarkan instruksi Mungkin karena surat tersebut tidak diindahkan maka Megawati ngamuk Namun begitu Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai Bahwa Megawati yang juga merasa sudah membangun demokrasi di internal PDIP Sehingga agak kontradiktif jika ada larangan demikian Jangan karena mungkin sudah punya dukungan lalu menutup peluang kader lain Kelihatan arahnya soal keperseteruan banteng versus celeng Demikian kata Ujang Komaruddin Beredar pesan WhatsApp menyabut Puan membayar Pigai sebesar 5 miliar rupiah Untuk menghabisi ganjar di Jatang Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengunggah gambar Yang memperlihatkan tangkapan layar pesan di WhatsApp Dan mengungkapkan perintah Ketua DPR Puan Maharani Untuk menghabisi gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah Sebagaimana diketahui bahwa Natalius Pigai kembali menuai polemik Pusai disebut bertindak rasis kepada Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kemudian dia pun mengaku juga kerap mendapat perlakuan rasis dari banyak pihak Sudah banyak pendukung yang rasis sama saya Apa saya harus marah? Banyak yang menghina apakah saya harus ngamuk? Gusti Orasari Kata Natalius Pigai dalam kecauan di jejaring media sosial miliknya Pada hari Ahad 3 Oktober Bersama dengan hal itu Natalius juga mengunggah sebuah gambar yang berisikan pesan di jejaring aplikasi WhatsApp Terlihat dalam gambar yang diunggah Seorang mengklaim bahwa Puan Maharani telah memerintahkan kepada Natalius untuk menghabisi Ganjar Jawa Tengah Namun yang jadi sorotan dalam pesan itu Pigai mendapat perlakuan tidak mengenakan dengan disebut sebagai monyet hitam Jos, perintah Puan senilai 5 miliar rupiah ke Pigai Mas Pigai tolong habisi kerja kerabuti jatang Puan Maharani tega menghabisi Ganjar lewat monyet hitam Pigai Tulis seseorang dalam pesan itu Pesan yang tadi diketahui dengan jelas siapa sosok pengirimnya itu pun menambahkan Bahwa dalam dari perintah Puan itu ialah Ketua DPPWDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Morianto Serat otaknya Bambang Pacul Kang Sabu Sambung pesan tersebut Untuk diketahui Natalius menuduh Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Renewa Rasis Tudingan ini pertama kali dilontarkan oleh Natalius lewat akun twitternya Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi, dan Ganjar Mereka merampok kekayaan kita Mereka bunuh rakyat Papua Injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis Monyet dan sampah Kami bukan rendahan Kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan Saya penentang ketidakadilan Demikian cuitan Pigai Netizen pun ramai mengomentari cuitan Pigai itu Tidak sedikit yang mengecam Karena menilai cuitan Pigai tersebut rasis Karena membawa-bawa jawatan Gejolak Polamik Banteng vs. Celeng di PDIP Internal PDIP masih bergejolak imbas pembahasan Pilpres 2024 Terbaru narasi Banteng vs. Celeng memanas di PDIP Awalnya Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo Alberto Sembogo Dan beberapa pengurus mendeklarasikan diri siap mendukung Ganjar Pranowo untuk Maju Pilpres 2024 Ketua DPD PDIP Janteng Bambang Paco Luryanto kemudian menyebut soal Banteng dan Celeng Bambang menjelaskan PDIP adalah partai yang merupakan barisan yang mengikuti satu arahan dari pimpinan Seluruh kader wajib mengikuti aturan dari Ketua Umum PDIP itu adalah barisan yang mendapat perintah Jadi siapapun yang merasa jadi barisan PDIP harus berada di barisan-barisan yang diperintah Kata Bambang saat dijumpai di Sukoharjo pada Sabtu 9 Oktober yang lalu Bambang juga menyebut oknum kader PDIP yang mendeklarasikan Capres mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Telah keluar dari barisan Untuk itu pimpinan dari oknum tersebut harus memberikan sanksi Kalau ada pengurus yang bicara di luar perintah partainya itu artinya apa? Keluar dari barisan Kalau keluar dari barisan ya siap untuk tidak di barisan Ia dikeluarkan oleh komandanya Di militer juga gitu keluar dari barisan ya out Begitu ucarnya Banteng VS Celeng Lalu dia juga bicara sebuah adagium yang ada di PDIP Menurutnya kader yang keluar dari barisan bukanlah banteng melainkan Celeng Adagium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng itu namanya Celeng Jadi apapun alasannya yang deklarasi kalau di luar barisan ya Celeng Begitu tegasnya Bambang pun juga tidak mempermasalahkan jika dianggap keras Sebab menurutnya kader harus tahu bagaimana tegak lurus terhadap arahan ketua umum Keras sekali kau pacul Ya memang begini Itu untuk menunjukkan garis yang benar Di Kongres 5 itu jelas capers-capers di tangan ketua umum Begitu tuturnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!